Sira Judin Mahmud, suami Zazkiya Gotik diduga menghamili seorang model. Hakim siap tunjuk mediator. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Seorang model bernama Ferano Siliana mengaku punya anak hasil hubungan intimnya dengan pengusaha. Sira Judin Mahmud yang tak lain suami dari pedang Dut Sazkiya Gotik. Kabar ini bikin gempar lantaran sang model melayangkan gugatan di pengadilan negeri Cikarang, Jawa Barat. Sidang perdana bahkan telah digelar. Humas pengadilan negeri Cikarang, Sondra Muhti, membenarkan bahwa F selaku penggugat. Menggugat SM sebagai tergugat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini tertera dalam sistem informasi perkara pengadilan negeri Cikarang. Namun dalam sidang perdana baik Sira Judin Mahmud maupun Ferano Siliana tidak hadir. Majelis Hakim Menimbang Majelis Hakim akan melihat panggilannya terlebih dulu. Kalau panggilannya itu sah dan patut sesuai aturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dan menyikapi bagaimana. Apakah akan melakukan pemanggilan kembali atau tidak, katanya. Mengutip dari video wawancara dari kanal Youtube Cumi Cumi, dalam sidang perdana segala kemungkinan bisa saja terjadi, termasuk perdamaian di luar sidang. Sondra Muhti menerangkan pertama, Majelis Hakim akan melakukan panggilan kepada para pihak. Majelis Hakim akan menunjuk mediator untuk melakukan upaya perdamaian di antara kedua pihak. Jika mediator berhasil memediasi pihak pengugat dan tergugat, maka akan terbit akte perdamaian. Tidak perlu dilanjutkan sampai dengan proses pembacaan gugatan, bahkan sampai keputusan imbuhnya. Pengacara Ferano Siliana Sion Tarigan mengklaim hubungan sang klien dengan Sirajudin Mahmud terjadi sejak 2019 dan setelahnya makin intens. Akhirnya Ferano Siliana hamil, hingga artikel ini disusun Sirajudin Mahmud belum memberikan tanggapan resmi. Belum ada jawaban dari pihak tergugat, kita harus menjaga independensi lembaga peradilan. Ketika itu sudah memasuki materi substansi pokok perkara, silakan saja para pihak buktikan masing-masing. Bungkas Sondramuhti Bungkas Sondramuhti Bungkas Sondramuhti Bungkas Sondramuhti Terima kasih telah menonton!